Salam sejahtera saudara-saudara, semoga saat ini kita semua berada dalam lindungan Allah yang maha tinggi Dan kiranya kasih Allah melalui firmannya boleh menuntun kita semua untuk memahami kehendaknya Bacaan kitab suci akan terambil dari kisah para rasul fasal 10 ayat 28 Ia berkata kepada mereka, kamu tahu bahwa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan adalah Bersikaplah toleran terhadap perbedaan, tetapi intoleran bagi dosa Di tengah kemajemukan dan perbedaan yang ada, kita dididik untuk saling menghormati dan saling menghargai satu dengan lainnya Perbedaan itu ada dari sejak semula Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa Sehingga perbedaan adalah juga bagian dari kehidupan yang harus kita terima dan jalani Karena justru dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi satu dengan lainnya Namun pada sisi lain, kita juga harus punya sikap yang jelas dan tegas Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak Namun demikian kita tidak boleh mengatakan tidak terhadap suatu perbedaan Sebab perbedaan adalah bagian dari proses kehidupan itu sendiri Akan tetapi kita harus berkata tidak terhadap dosa Bukan terhadap perbedaan Anehnya yang sering terjadi adalah sebaliknya Terhadap perbedaan kita berkata tidak Bahkan kita menyebutnya najis Namun terhadap dosa kita enggan berkata tidak Allah telah menunjukkan kepada Rasul Petrus Yang adalah seorang Yahudi Untuk tidak membedakan manusia satu dengan lainnya Padahal dalam tradisi Yahudi Ada sebuah larangan keras bagi seorang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Mereka sangat intoleran terhadap perbedaan Pokoknya orang-orang di luar Yahudi Disebut najis Atau kafir Namun Allah telah menyatakan kepada Rasul Petrus Bahwa di hadapan Allah Semua yang berbeda Berbeda harus diterima Hanya satu yang ditolak Bahkan sangat tidak diterima oleh Allah Yaitu dosa Sehingga kita harus memiliki sikap toleran Terhadap perbedaan Namun bagi dosa Intoleran Karena itu berbahagialah Ketika kita memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan Kita bisa saling menghormati satu dengan lainnya Bahkan kita juga bisa saling menolong Di tengah perbedaan yang ada Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Yesus Kristus Bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Biarlah kehidupan kami Dikuduskan Juga di dalam namamu Kehidupan yang penuh dengan perbedaan Satu dengan lainnya Engkau lah ya Allah Yang selalu menyatukan Dalam cinta kasihmu Sehingga Di tengah perbedaan Kami dapat saling menerima Dan saling menghormati Satu sama lain Tuntunlah kami Untuk selalu memelihara Sikap toleran Sikap toleran Terhadap segala perbedaan Namun tidak bagi dosa Terima kasih ya Tuhan Engkau lah Allah Yang empunya kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Semoga damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Memelihara hati dan pikiran kita semua Tuhan memberkati Saudara-saudaraku tetaplah bersemangat Dan selamat beraktifitas bersama Tuhan Sampai jumpa Pada renungan berikutnya